Oh saya sudah merasakan aura-aura horror di game ini ya dan katanya teman-teman di terowongan ini juga ada misteri-misterinya gitu loh iya dong kok gelap ya di depannya Oh iya nih ada papinya guys coba ya duduk hilang Hai 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 halo semuanya dengan aku Sarah Filoid video kali ini kembali lagi aku akan Melanjutkan bermain game School Simulator Sakura Kebolak Sakura School Simulator Kebolak terus guys Ya karena ambisi dan antusias temen-temen disini Yang pada komen Kakak-kakak lanjutin gamenya lagi Nah guys kita langsung aja lanjutin Aku pengen new game Tapi sebelum new game kita selek custom dulu ya Mau ganti baju cuy Jangan ngintip Soalnya gak ada anta guys Karena baju inilah kita harus berpikir jernih cuy Kita ganti uniform Yang versi kurus banget ya kan Tapi aku gak suka badan yang ceking-ceking gini gitu Kayak kurang gizi Kita ganti sak Sailor sweet Nah ini oke lah lucu gitu kan Oke Mau bahasa basi ya temen-temen Ganti bajunya Oh kita bisa ganti nama cuy Kita kasih nama yang Indonesia banget ya Siti Nurhayani Ini kan oke gitu kan Indonesia bit Oke kita back sekarang Yang akan new game Dan temen-temen disini ya Karena game ini juga ada momen-momen horornya Dan aku sudah menyontek dari komentar-komentar kalian Jadi kita akan cari bagian horornya ya cuy Nah kalau salah kemarin kita kan punya tetangga ya kan Eits ini tiba-tiba muncul cuy Ini horor Nah katanya tetangga kita ngomong-ngomong Palanya buntung guys Kita ajak ngobrol dulu aja kali ya Halo nama kami siapa? Kita akan say hello Nah pertemanan kita naik ya guys Masa sih cewek secantik ini Ternyata dia hantu Katanya kepala buntung guys Hantu kepala buntung Coba kita ajak ngobrol lagi Gak mungkin cewek secantik ini adalah seorang hantu guys Kita ajak komitmi Oke guys dia mengikuti kita ya Coba aja sampai kita bertambah Dampak aku udah ditabrak mobil cuy Ini kita dimana? Sumpah aku nyasar guys Weh gak sesuai ekspetasi weh Baru aja aku pengen integrasi dia temen-temen Mau integrasi kalau dia hantu apa boongan gitu Ini kita dimana cuy? Kok kayak tempat ala-ala Jepang ya? Ada koceng cuy Oke guys aku pengen telusuri juga ini tempat apanya Wow ada kucing Kepala kucing terbang guys Wih ini apa deh? Pemakaman kucing apa? Apa tempat ibadah kucing kali ya guys? Coba gak tau ya temen-temen Tolong temen-temen komen ya Aku baru ketemu tempat ini guys Gue pikir di game ini cuma ada sekolah-sekolah dan sekolah guys Wah ternyata ada tempat misterinya gitu loh Ini kita dimana? Oh ada mbak-mbaknya Mbak kita dimana ya mbak? Coba kita talking ya Hello Dan jam banyak hantu juga lagi Coba kita buy Beli Wih seribu dolar cuy Duit kita cuma lima ribu Gak Bang mbak saya sobat Miss Queen Bye bye Oke baiklah temen-temen Kita langsung teleport aja kali ya ke sekolah kita Tadam Selamat datang di sekolah kita yang tercinta Enak banget ya kalau punya sekolah Gerbangnya itu auto terbuka gitu guys Kalau kita telat kan gerbangnya masih bisa kebuka gitu ya kan Tapi kalau mau bolos Ini juga guys buka otomatis Gak dijaga saat spam pula ya Aku kalau sekolah disini temen-temen Aku akan bolos tiap hari Tapi gue oh iya Jangan guys jangan bolos temen-temen Ngeri Udah gitu pagernya gak ada duri-durinya gitu loh guys Biasanya di sekolah-sekolah itu kan pagernya itu di bagian atas ada duri-duri kan Fungsinya biar siswa-siswa di sekolah itu gak cabut pas jam pelajaran sekolah Oke lanjut jadi ngomongin bolos guys Aku jadi pengen curhat ya temen-temen Dulu aku pernah pas masih sekolah lagi kelas meeting kan Aku cabut tuh pas jam-jam kelas meeting Karena gabut banget di sekolah gak ngapa-ngapain ya kan Aku cabut tujuannya pengen beli fried chicken Eh tapi pas aku berhasil kabur keluar dari sekolah Tiba-tiba aku dikejar pasarpam Pasarpam yang naik motor Mio guys Bayangkan aku kabur lari ke rumah warga Aku ngumpet guys Untungnya aku gak ketahuan sih Yang ketahuan temen-temen gengku guys Oke sekian curhatku kali ini Oke ini tempat apa ya balkon guys Di sekolah Jepang doang gitu ada balkon-balkon yang gini Gak tau deh di Indonesia ada gak ya Biasanya temen-temen ya Kalau di anim-anim gitu guys Di balkon sekolah ini banyak terjadi kisah cinta Tapi gak ada cowok gak ada apa cuy Sedih banget jombro Oh iya temen-temen Kita langsung aja yuk ke misteri lantai 3F ya Katanya disini ada bagian horornya Aku akan mencari ruangan yang ada patungnya gitu guys Kemana sih aku nemu ruangan yang ada patungnya ya Oke ini ruangan musik Berarti gak ada patungnya Nanti kalau aku udah ketemu patungnya guys Kata temen-temen disini Harus setting next time Sampai jam 00 Jadi malem Wih lagi ngajar sekolah cuy Lagi jam pelajaran ada yang bopo Wih Gak meratin guru apa Parah banget Coba guys kita duduk disini ya Terus aku bakal setting jamnya temen-temen Kalau kita setting jamnya mereka bakal kabur gak ya Coba aku penasaran banget guys Kita akan next time Sampai jam berapa ya Jam Jam 7 malem deh Masih disini Oke mulai berhilangan temen-temen Gurunya sudah pergi Wih ngeris sekali Oke guys hari ini adalah hari Hari apa sih Hari pertama jam 7 pagi 7 malem guys Oh saya sudah merasakan aura-aura horror di game ini ya Langit mulai gelap ya kan Gak ada orang Gak ada siapa-siapa Gedung sekolahnya terlalu luas Dan kita sendirian disini Terus aku harus cari ruangan yang ada patungnya gitu loh Dimana ya Kan aku nemu deh kalau gak salah Coba kita masukin ruangan ini ya temen-temen Oh iya ini ada patungnya guys Nah ada patungnya ya kan Katanya ya Katanya menurut contekan Kita harus dudukin dulu cuy patungnya Nanti dia bakal gerak Iya gak sih Coba ya Duduk Tolong Tolong Sumpah aku kaget guys Mama Kau disini Biar gerak Pak guys aku gengetan ini patungnya tiba-tiba gerak Mak Sini sini kamu Gak bisa diajak kobrol apa Kita pake jetpack Kamu tidak punya jetpack kan Ternyata patungnya hantu guys Kita aja ke atas lah Sumpah-sumpah kaget-gagetan Mana dia cuy Eh Mau hilang Eh 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 Sini sini cuy Sini cuy Main ke atas aja kita ya Tangan kosong kalau berani Eh salah jalan guys Sini cuy Nah Kan enak ya Oke guys Gimana sih cara lompatnya Sumpah aku gemeter banget ya Bisa gak lompat bro Nah kan Bener guys Ternyata kita setting jam malam Jam 7 malam ya Padahal kalau temen-temen komen Katanya jam 0 0 0 0 Kalau kita dudukin patungnya Dia bakal gerak guys Weh Siapa nama gue Kita aja kenalan dulu bos Weh Sumpah galak banget guys Kok dia Kok dia jahat banget ya sama kita ya Ya iyalah Kalau dia gak jahat Dia gak akan jadi hantu Sarah Sumpah ini Kenapa sih Tiba-tiba dia mau nyerang kita gitu cuy Padahal patungnya tuh langsing Cantik Tapi galak Ih gak bisa kita aja Kamu berlapah Eh siapa namamu Dimana rumahnya Iya loh Gak bisa tebang kan Hahaha Makanya jangan jadi hantu Masihkan guys Dia gak bisa tebang Dia aja bisa memandangi kita Sini Sini Terlalu nyeri banget guys Cuman Ya kalau saya nilai ya temen-temen Di dunia perhantuan Dia hantu paling cantik guys Biasanya hantu itu buruk rupa ya Mukanya ngeri Berdara-dara Yang kan Rambutnya panjang banget Kayak kunci Parah sih Terus harus Apa yang kita lakukan guys Kalau begini Oh dikit tinggi kita dong Ayo kamu bisa gak kesini ya Kita serang apa Ih ilang Kita deketin Muncul Coba guys Kita tangan kosong air lah ya Temen-temen Kita akan coba Action attack Kita serang ya guys Sini sini apa Wih jago gelut juga cuy Sini bro Hah Macem-macem kamu Ih jagonya guys Oh no Aku meninggoy Eh sepak aku kelihatan guys Yang ngintip please Parah Sumpah hantu disini Ngeri banget ya guys Selain hantunya Mengerikan Dia bisa membunuh kita juga Oke guys Itu tadi patung ya Temen-temen patung horror Ini lagi muncul lagi guys Nah sekarang kita penasaran banget nih Sama tetangga kita Yang temen-temen curigai Dia ini adalah Seorang hantu Apa kita dikenalan lagi Halo Selamat pagi Hai Namanya Hatsuki Hatsuki mau ikut gak sama aku Oke guys Saatnya kita integrasi Jangan sampai tertabrak mobil ya Kita cari tempat pojokan guys Oh kita ajak aja ke rumah kita Ngapain ribet-ribet ya Sini kamu Viewersku pada curiga Kalau kamu itu seorang hantu Tapi aku tidak percaya Kita akan masuk ke dalam rumah kita Sini 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 Oke Pusten Masuk guys Kita Masukin dia ke kamar aja kali ya temen-temen Nah Ini kamar kita guys Oke kita tutup pintu dulu cuy Tutup pintu Intubrasi pelan-pelan Ini gimana tuh pintu gak mau dah Yaudah kebuka aja lah ya Oke guys Kita akan setting sekarang Udah aku udah tekan Kayak sekali tadi sumpah Aku udah tekan banget ya Patung berubah menjadi Hantu Oke kita akan coba next time temen-temen Kita ajak dia bermalam Ria disini Jam 00 Oke jam 11 malam aja ya guys Kita lihat apa yang terjadi Jadi jadi apaan sih Gedengane cuy Coba kita peluk Mau kok dipeluk Nggak mungkin dia hantu cuy Cantik gini Oke guys kita akan jaga jarak sedikit ya Oke Contekan selanjutnya adalah Kita harus setting Shadow Aku udah tekan banget nih guys Takut kayak tadi loh Oke pelan-pelan sedikit ya Kamu jaga jarak dong Kamu jangan deket-deket saya ya Kamu tuh hantu Aku tau gak Di situ ya Oke guys mari kita setting Shadow Mana shadow coy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kita next Gak ada apa-apa guys Mana katanya kepala buntung Coba kita Kita ajak ngomel lagi ya Mana guys Ini kepalanya masih ada loh Oke guys Masih belum terjadi apa-apa ya Kata temen-temen disini Dia hantu berkepala buntung Enggak sih lebih kebayangannya sih Tapi manik cuy Bayangannya Ini sih dia gak ada bayangan guys Kita ada bayangan sih Coba-coba kita Kita setting lagi ya guys Shadownya Coba friendly firenya Aku matiin Masih ada kepalanya kok Apa yang salah ya Udah jam malam cuy Coba kita setting lagi Yang ke-6 Masih ada kepalanya Aman Coba kita setting lagi 7 Kepalanya ada gak Masih ada kepalanya guys 8 Kepalanya masih ada Kok gak buntung-buntung Coba kita ajak keluar kali ya Coba tau kepalanya Tiba-tiba ilang Gitu kan Uuuuh Udah malam cuy Coba kita masuk rumahnya ya Eh jangan cuy Takut dia papain Ini malam hari ya kan Kita mainin lagi guys Shadownya ya Kita akan ganti Satu Dua Kepalanya masih ada cuy Oke Shadow angel 2 Duar Masih ada guys Kepalanya aman Apa salah tetangga Apa gimana Tapi tetangga kita Yang perempuan Dia orang doang Gitu kan Apa guys Aku jadi Takut-takut gitu Apalagi aku tuh Paling gak bisa ya Sama yang berbau Horror gitu Rasanya kayak Gemeter aja Eh tunggu-tunggu Eh ini karakter kita apa Wih ini karakter kita cuy Kita kiss lah Gak Oh belum cuy Oh iya katanya Kalo kiss itu temen-temen Kita harus lebih Ngenal lagi orangnya Sama kita harus Love-nya tuh Harus full gitu loh Love potionnya ya Cuman itu next time aja guys Aku masih cari Sisi horornya temen-temen Oke kita sudah ditemenin Kita bertiga Dan Kita lihat Apakah dia hantu guys Sumpah Dan tadi aku Gak nemu loh Sisi Pala buntungnya cuy Mana sih Ini malam hari loh Mau jam 0 No 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 loh Wah bohong nih temen-temen nih Masih ada di kepalanya loh Aman Baiklah temen-temen Dari tadi kan Aku udah nyobain ya Mainin shadow-nya Segala macam Udah mainin timing juga Jam tengah malam gini Dan kita masih belum ketemu Si hantu Kepala buntung guys Kayaknya tetangga kita yang ini Bukan hantu sih Udah kita Coba ajak Goodbye aja ya Sayonara Oke Bye bye Kita lihat dari jauh ya Jangan-jangan buntung gitu Aman sih Coba kita mainin dari jarak jauh Ya temen-temen Kita mainin shadow-nya 8 Luar Aman guys Melaku salvok Sama karakter yang cowok ini ya Aman sih Fix guys Dia bukan hantu ya temen-temen Kayaknya kita salah target Kalau begitu Karena sudah malam hari Kita ke sekolah lagi yuk Aku pengen ketemu Si patung itu ya Patungnya masih ada gak ya Kira-kira Hmm Tapi aku gemeter loh guys Tadi lihat Eh si patung ini loh Tapi katanya temen-temen juga disini Ada patung warna emas Oh ini patung emas Katanya bisa gerak cuy Tapi aku gemeter sih Ih Nanti aja lah guys Yang patung putih itu aja Aku udah bikin keringet dingin banget loh Ini lagi ruangan apa cuy Oh ruangan ngeteh 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 asyuk Sorry ini youtube friendly family ya Tidak ada kata toksik Tidak boleh Dan katanya temen-temen Di terowongan ini juga Ada misteri-misterinya gitu loh Eh iya dong Kok gelap ya di depannya Iya pak Oh enggak enggak Sumpah ngeri banget ya Tengah malam Ke sekolah Sendirian Tidak ada siapa-siapa Gak ada sih Oke Oke next video Kita akan bahas tentang patung yang warna emas ya Cuma untuk video horror kali ini Kita sudah membuktikan Bahwa yang patung putih itu Ternyata adalah Hantu Patung itu bisa gerak Kalau kita dudukin pada malam hari ya Jamnya juga gak nentu Tadi jam 7 lewat Bisa gerak Tapi dia Ngurugiin kita Karena dia bisa nyerang kita Dan untuk masalah si tetangga kita Yang katanya kepala buntung Udah kita setting-setting segala Udah kita integrasi Udah aku next time Next time Tetap gak dapet guys Dimana letak kepala buntungnya cuy Kepalanya masih aman ya Tapi temen-temen disini Boleh komen di kolom komentar Misalkan ada misteri apapun Kita akan pecahkan Oke sekian untuk video kali ini Buat temen-temen Terima kasih banget Yang udah nonton Dan see you next video Bye 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 bye